Kaca Kaca dikenal sebagai salah satu material yang rapuh dan mudah pecah. Akan tetapi, ada suatu kondisi di mana kaca bisa menjadi sangat keras, bahkan sekeras baja. Inilah air mata pangeran trooper atau tetesan trooper. Material ini terbuat dari kaca, tapi sangat keras. Tahan terhadap antaman palu, tekanan ala hidrolik, bahkan hingga tembakan peluru tidak bisa memecahkan benda ini, walaupun dihantam dan ditembak berkali-kali. Namun uniknya, hal itu hanya akan terjadi jika bagian kepalanya saja yang dihantam atau ditembak. Jika bagian ekornya yang dilakukan demikian, material ini langsung hancur. Cukup dengan menekannya sedikit saja pada bagian ekor seketika material tetesan trooper langsung pecah, berkeping-keping menjadi debu. Aneh bukan? Sebenarnya, benda ini juga bisa pecah jika ditekan dengan alat hidroli. Tapi setidaknya, butuh beban sekitar 10 ton untuk bisa menghancurkan benda ini yang ukurannya terbilang sangat kecil. Bayangkan jika tetesan trooper berukuran besar, berapa ton beban yang diperlukan. Tetesan Pangeran Rupert pertama kali dikenal pada tahun 1660-an ketika Pangeran Rupert dari Jerman membawa benda ini untuk pertama kalinya kepada Raja Charles II dari Inggris. Mungkin itu juga sebabnya benda ini dikenal dengan nama tetesan Pangeran Rupert atau Prince Rupert Drog. Konon katanya, material ini pertama kali ditemukan oleh pembuat kaca dari Belanda era Romawi. Sehingga, banyak juga yang mengenalnya dengan nama Air Mata Batavia atau Air Mata Belanda. Namun, tempat asal-usulnya ditemukan benda ini masih tidak diketahui. Itu merupakan paradoks sains yang unik. Semua pembuat kaca mungkin bisa membuatnya, hanya dengan meneteskan nilaian kaca yang telah dibakar ke dalam air dan terbentuklah tetesan Rupert. Tetesan ini sekilas mungkin mirip dengan bentuk kecebong, di mana bagian kepalanya yang besar dan ekornya yang kecil memanjang. Bagian kepala tetesan ini sangatlah keras. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh gaya berlawanan dari proses kristalisasi yang memperoleh daya sangat kuat. Kepala tetesan Rupert mengalami tingkat tegangan kompresi yang sangatlah luar biasa. Dilansir dari National Geographic, kekuatannya sekitar 50 ton per inci persegi, tapi tergantung dari ukurannya juga. Namun, resikonya menjadi sangat rapuh pada bagian ekor. Awalnya, benda ini sempat membingungkan para ilmuwan lebih kurang selama 400 tahun lamanya. Khususnya, pada fenomena yang telah terjadi pada tetesan Rupert. Kenapa tetesan kaca ini bisa menjadi begitu keras? Dan apa sebabnya? Penelitian demi penelitian dilakukan untuk menjawabnya, hingga ditemukannya satu jawaban yang dianggap masuk akal, yang mana hal ini kemungkinan terjadi akibat perbedaan tegangan antara bagian luar dan dalam material ini. Pada bagian dalam tetesan Rupert, terdapat tegangan tekan yang begitu kuat antar molekul kaca. Namun pada bagian luar, ada gaya tarik yang sangat kuat, yang bahkan dapat meledakkan gaya tekan di dalam material ini jika ada yang pecah sedikit saja. Karena itulah, jika bagian ekornya yang kecil dipecahkan, akan membuat seluruh bagian tetesan Rupert meledak, hingga berkeping-keping menjadi debu dalam seketika. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.